Ada nggak bro, tantangan dari bisnis yang distribusi sama ibaratnya bikin workshop sendiri? Itu kan bisa dibilang, challenge-nya beda banget itu bro. Challenge-nya seperti apa tuh bro? Ini pertanyaannya very good question. Mereka masih oke. Karena memang mereka bener-bener mementingkan itu. Dan Gen Z suruh ngeluarin untuk audio... 50 juta. 50 juta. Itu ketawa tuh semua. Udah sejumanya nggak mungkin. Dulu kan bisa dibilang, setor parking-nya yang bunyi suara doang bro. Tit, 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 tit seperti itu kan? Iya, iya, iya. Atau Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pas tlibat. Selamat datang di Domo Podcast. Nah kali ini kita punya tagline nih Tagline kita adalah Dengarkan bisnis otomotif Dari ahlinya Nah oke Kali ini kita kedatangan Koko Albert dari Asuka Asuka ini punya brand banyak sekali di Indonesia Dan percaya gak percaya sudah lebih dari berapa tahun bro? Kita sebenarnya Holding kita PT Inter sih sudah dari tahun 92 Wah ngeri banget kan lu Udah dari tahun 92 itu berarti sudah lebih dari 24 22 tahun Iya Gila men Kalau bisnis itu 5 tahun pertama itu lu harus survive dulu nih Kalau lu survive 5 tahun Ada kemungkinan lu survive 5 tahun lagi Itu baru ada kemungkinan Kalau udah 20 tahun udah lah Itu aset udah banyak lah Jadi Si Koko ini Fokusnya ke audio mobil Jadi audio, head unit, segala macam tentang pernak-pernik audio dan head unit itu Koko ini akhirnya Nah hari ini kita mau fokus ke bisnisnya dan ke siapa dibalik orangnya Oke? Oke Oke Bro Kalau kita boleh tahu bro Lu perjalanannya mulai otomotif ini seperti apa? Apakah dulu lu kuliahnya di jurusan otomotif atau seperti apa bro? Oke Halo semuanya, gue juga tadi belum sapa Koko Riki Thank you Koko Riki Udah invite gue di podcast ini juga Koko Lung Lung Ya jadi Sebenarnya ini Bisnis kan bisnis Family Awalnya Jadi awalnya tuh Bokap ya Udah almarhum sih Udah almarhum Papa saya tuh Udah start dari tahun 92 Tapi bener-bener kayak Banyak Fokus di import itu Tahun 96 Oke Fokusnya import itu tahun 96 Waktu tahun 96 aja tuh Gue jatuh-jatuhnya tuh Sebenarnya masih umur 6 tahun Oh 6 tahun? Iya waktu itu Tapi memang udah banyak diceritain lah Tentang bisnis Yang lagi ongoing bisnisnya seperti apa Nah sekolahnya gue sendiri Kuliah tuh sebenarnya jurusannya tuh lebih ke arah jurusan ekonomi Ekonomi? Jurusan ekonomi Jadi memang ekonomi itu kayak umum banget ya Kayak lu bener-bener cuma belajar makro Supply demand Ya Makro mikro segala macem Dan gue sendiri baru terlibat itu Bener-bener banyak terlibatnya itu tahun 2015 2015? 2015 Oke Tapi memang prosesnya tuh agak panjang tuh Dari sebenarnya sebelum gue balik Sebelum gue masuk ke perusahaan Dimana waktu itu kita baru lulus Namanya orang baru lulus Itu kita masih kerja serabutan Ikut sama orang Belajar di perusahaan lain Perusahaan trading lain ya Bukan di perusahaan sendiri Perusahaan trading lain Disana juga kita mulai belajar yang namanya Banyak macem punya bisnis model Gimana kita lihat waktu Bos pada saat itu tuh Running the company Sampai kita belajar sebagai karyawan Ngatur keuangan Ngatur keuangan Saving Mulai invest dikit-dikit Sama mulai cari celah Cari celah untuk lakukan bisnis sampingan Dan itunya tuh kita belajar pada saat Masih dalam fase tersebut tuh Masih jadi karyawan dan ngikut orang Dan gajinya gak seberapa Sebenarnya banyak pembelajaran disana Dan ketika kita ngikut orang pun Ya kita waktu menjadi karyawan disana pun Ya juga belajar Jadi admin biasa Admin marketing Admin impor Admin IT Akhirnya disana Secara perlahan-lahan Bertahun-tahun kayak gitu Banyak ilmu yang sebenarnya Setelah saya join di company sendiri Malah kepake Oh Iya yang kepake Karena ilmu marketingnya mungkin dibawa Belajar dari sana tuh Di perusahaan orang Setelah masuk ke company sendiri Jadi bisa di aplikasikan Mungkin ilmu tentang importnya Cara importasenya Belajar waktu di perusahaan orang Eh waktu di perusahaan sendiri Jadi kepake Jadi banyak ilmu yang sebenarnya kita Dapet ketika kita benar-benar Jalanin sendiri dari bawah Terus untuk brand Asuka nya sendiri itu Dari tahun berapa bro? Oh brand Asuka itu Kita relatif Baru ya Dari tahun 2016 2016 2016 2016 itu berarti Kalau tahun ini 2024 Ya 8 tahun lah Jalan tahun ke-8 Dari Bro Albert masuk ke perusahaan 2015 Akhirnya 2016 Bikin brand Asuka Betul Jadi Asuka sendiri ini Sebenarnya global brand Yang kita bawa dari Taiwan Pada saat 2015 itu Kita bawa dari Taiwan Di 2016 Kita baru mulai Pasarkan di Indonesia Jadi cara kita pemasarannya pun Kita masuk ke pameran Kita masuk ke digital marketing Kita banyak bikin video di Youtube Kita pasarkan lewat Google Dan sebagainya Sebelumnya perusahaan kita sendiri Itu banyak mainnya tuh Ini audio speaker Peredah mobil Power amplifier Karena kan pada zaman Tahun 90an Tahun 2000an Itu masa kemasannya karena audio lah Betul 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 sekali 9000an 2000an Itu banyak mobil-mobil Yang keluaran pabrik itu Ibaratnya speakernya masih parah Tape mobilnya masih parah Nah disana tuh bisa dibilang Hampir semua mobil yang dibeli Sama dari showroom Semuanya dibelanjain Car audio Pada saat itu Dan bisa dibilang kan Pada waktu zaman dulu kan Head unitnya mas yang single din ya bro Iya single din Tape mobil Double din Terus tiba-tiba yang ke Toast ring gitu ya Iya Terus pada waktu yang single din Yang double din itu Lu sudah masuk ke dalam Perusahaan ini belum bro Waktu zamannya double din udah Jadi Kalau perkembangannya Head unit mobil Itu tuh dari awal tuh memang Yang single din yang masih pake kaset Oh iya Kaset tuh dulu Kaset tuh Kaset yang muter Yang bisa pusut Yang ada pitanya ya Berarti ketauan ya kita omor berapa ya Gua dulu punya si komo Lu punya ya Gua waktu zaman kecil tuh Kalau kaset kusut tuh Gua yang ngerapiin Iya Sama-sama lurus Baru masukin lagi Terus nanti ada side A side B gitu Iya Terus Pindah tuh Sempet kemas saatnya CD CD Iya kan CD VCD Terakhir Iya bener Itu iya banget tuh Terus sampai dulu tuh Ada satu saat Masukin CD nya tuh Bukan di tape mobil tuh Tapi di jok mobil Atau di compartment Iya Betul-betul Itu sama CD changer Dulu kalau gak salah Lu juga punya pengalaman ya Dia beli CD bajakan Terus dimasukin ke mobilnya Tiba-tiba CD nya rusak ya Oh iya kalau CD bajakan Sering kan CD bajakan Dia melenggung kan Melenggung Kalau di jemur kan ya Kalau dia kepanasan melenggung Makanya suka nyangkut di dalam Nyangkut Iya nyangkut dulu Iya kan Masa-masa luar biasa itu Atau optiknya bisa rusak tuh Iya betul Kayak gitu tuh Nah terus akhirnya Memang masuk ke Baru double din Tapi double din itu tuh Masih pake DVD Oh iya betul Masih double din Tapi dia ada DVD Dan itu rata-rata layarnya Kalau gak salah sekitar 6 in 6 in? Kecil banget dulu ya Iya 6 in Iya kecil Dan itu gue udah masuk Udah masuk ke perusahaan pada saat Yang kita masih main Double din Dan pake DVD Itu udah masuk Terus kalau boleh tau Bro Kenapa gak langsung masuk ke perusahaan bokap Mesti kerja di luar dulu bro Itu ada anjuran Atau ada seperti apa Iya iya Memang waktu itu Bokap juga menganjurkan Ya udah lah lu Namanya masih fresh ya Fresh graduate Lebih baik Cari experience Cari Rasakan dulu Manis pahit Asam asinnya Hidup lah Istilahnya gitu ya Jadi ya memang Dari Dari gue pun Waktu lulus Memang kita ada challenge Yang namanya orang masih muda kan Memang kita maunya Ya adventurous Cari yang Yang tidak aman dulu lah Cari yang high risk dulu Nah salah satu cari Tantangannya adalah Kita apply pekerjaan Kita masuk ke pekerjaan Cobain Rasanya kayak apa Jadi kuli lah Tanda kutip kuli Kita ngangkat-ngangkat Memang pada saat itu Kita bener-bener ngangkat-ngangkat Seperti itu sih Jadi adalah Kita kerja hampir 5 tahun 5 tahun lebih Iya Dan ada satu titik Dimana Oke Sepertinya sudah cukup Bekal ilmu Walaupun kita kalau mau belajar Sebenarnya gak ada arti Gak ada kata cukup Pasti gak ada abisnya Tapi memang pada saat itu Kita ada tuntutan juga Untuk Oke ini kayaknya Udah time to Come back Jadi waktu kita balik ke Jakarta Oke Nah pada waktu bro Albert Pertama kali come back Itu tantangan terbesarnya Tantangan terbesar yang Kita alamin Pasti salah satunya adalah Culture Culture Karena perusahaan Beda perusahaan Beda culture Jadi namanya Perusahaan ada namanya Corporate culture Di sana Pasti berbeda Kok di tempat gue yang lama begini Kenapa tempatnya sekarang kayak gini Apalagi ini kan existing company yang udah run Belasan tahun Pada waktu itu ya Udah waktu belasan tahun Jadi Ada culture Yang kita coba Adaptasi Sekaligus kita Mau buat perubahan Karena kita sebagai Anak muda Kita berasa Jalan kita masih panjang Kita gak mau ngikutin Culture yang udah ada Kita pasti mau melakukan reformasinya Perubahan-perubahannya Coba dong apa nih yang bisa kita ubah Kita mau yang lebih baik lah Seperti itu sih Nah Itu salah satu tantangan yang kita rasain Tentu ya sampai hari ini pun ya masih Masih berangsung lah Usaha-usaha tersebut Terus jadi Sampai sekarang Mungkin orang-orang yang udah kerja sama Bokap dulu Masih ada di perusahaan ini atau Banyak masih Masih banyak Jadi yang ikut dari 15 tahun yang lalu Masih sampai hari ini Rata-rata masih ada lah Masih banyak lah Masih banyak Ya masih 50-50 gitu Oke 50% Nah terus Sekarang kan bisa dibilang kan Bro Albert kan sebagai CEO kan Di Ya betul Asuka ya Intersease ya Intersease ya Zaman sekarang kan berubahnya kan cepet banget ya bro ya Kalau misalnya bro Albert lihat Mobil BYD sekarang Itu kan head unitnya kan udah gede-gede Terus bisa puter Bisa puter Bisa ngomong lagi Iya bisa ngomong Nah Kalau menurut bro Albert Kedepannya tuh Bisnis audio itu Potensinya seperti apa gitu bro? Menurut saya Bisnisnya Kara Audio itu Memang mungkin tidak se-emas Zaman dulu Waktu masih tahun 90-an atau 2000-an Tapi selalu Namanya Bisnis itu ada celahnya Atau ombaknya lah Kalau kita bilang Iya Mungkin ombaknya pas lagi ada Yang gedean Kita harus bisa menangkap Opportunity tersebut Iya betul Nah kalau hari ini kita lihat Lebih ke arah Opportunity-nya itu Banyak di Efisiensi Efisiensi dari Si kendaraan listriknya Misalnya kan Karena listrik ini Sebenarnya kan Kita charge Misalnya bisa jalan 500 kilo Mungkin begitu Begitu Orangnya agak banyak Kita jaraknya secara Gak langsung Lebih pendek Di sana sebenarnya kita Mulai beralih tuh Oke Paling nggak kita harus bisa Kasih mereka Misalnya pasang peredam Yang kedap tapi ringan Kayak gitu Itu salah satu opportunity Atau misalnya Oke memang Head unitnya udah bagus Tapi dia mungkin kurangnya ada Di sisi Belum Android Kita kasih Android box Kita nggak ganti head unit Tapi kita berikan Android boxnya Jadi head unitmu tidak berubah Tapi OSmu kita ganti Jadi Android Oh iya Tapi mungkin head unitmu udah bagus nih Yang bawaan mobil Tapi kok kayaknya Subwoofernya tadi kurang Atau audionya kurang Kita gantikan speaker Atau subwoofer Speaker lebih bagus gitu ya Iya Kasih prosesor Apalagi sekarang kan Jaman orang prosesor Jadi tinggal colok Suara lebih Bisa ditingkatkan lebih baik Seperti itu Jadi kita selalu coba cari Peluangnya Opportunitynya Karena memang Yang namanya tantangan ini kan Apalagi era sekarang ya Era sekarang itu Sepertinya era informasi Jadi itu makin sempit Windownya gitu Setiap kali lead opportunity itu Makin sempit Jadi kayak oh hari ini Ada aja tantangan Nanti tahun depan Ganti tahun Beda lagi tantangannya Seperti itu sih Iya Nah Kebetulan juga di tempat kita Di channel kita sih Cukup banyak sih Teman-teman Pemilik mobil Yang kepengen Beli mobil listrik Tapi mereka Ibaratnya cukup takut gitu loh Kalau misalnya mereka beli Mobil listrik Terus dipasangin audio Terus tiba-tiba Baterenya drop Nah menurut bro Albert seperti apa itu? Sebenarnya Tidak usah terlalu Khawatir yang berlebihan ya Dari sisi Pengguna mobil listrik Misalnya Jadi pengguna mobil listrik Ketika menyerahkan mobilnya Ke si Car Audio Shop Yang pertama Pastikan dulu Car Audio Shop punya background Betul Betul sekali itu Bener background Karena misalnya Oh iya Car Audio Shop ini Udah Udah Mahir Kita udah bisa lelah Dia ada portfolio Udah pernah pasang mobil listrik Terus mobil Tokonya juga bukan Toko kemarin sore Memang udah yang Punya reputasi Kita serahkan mereka Sebagai ahlinya Untuk Lakukan Perbaikan Atau upgrade lah Audio di dalam mobil listrik kita Karena Gini Kalau misalnya Mobil listrik Pada dasarnya Sebenarnya sama aja Pasang audio Memang Dia akan Si Car Audio Shop yang sekarang Dia akan banyak pasang pengaman Supaya tidak melukai baterai Atau sumber listrik Si audio tersebut Dia akan banyak pasang filter Fuse Dan sebagainya Itu sangat Mereka pahamin deh Si Car Audio Shop ini Untuk lakukan tersebut Oke Nah buat Kalian yang Kepengen mobil listriknya Dipasangin audio Kalian sudah gak perlu khawatir lagi kan Seperti yang Bro Albe tadi bilang Akan ada pengamanan Khususus Supaya ibaratnya Jalurnya gak kena ke baterai Jadi kalian jangan pilih Sembarang-sembarang bengkel Yang bengkelnya itu Baru buka Ibaratnya 6 bulan ya Baru buka setahun Terus tempatnya juga Ibaratnya masih gak jelas Nah pilihlah bengkel audio Dimana kualitasnya itu ada Oke Nah terus untuk Bro Kebetulan sekali kan Banyak banget kan Dari audiensnya Domo yang tanya tentang Audio mobil Nah Kalau misalnya Ada nih Orang yang pengen bisnis Ibaratnya pengen belajar Buka bengkel audio mobil Itu Bro Albe ada Ada saran gak Kalau mau belajar untuk Oh oke Dia mau cari opportunity Untuk buka bengkel audio Jadi di kita pun Sebenernya Juga Membuka opportunity tersebut Yang pertama Kalau misalnya mau Belajar tentang Car audio Menjadi teknisi Di tempat kita open Mau belajar tentang Mau belajar tentang Reparasinya pun nih Misalnya Oke nih Gue lulusan STM Atau hampir lulus dari STM Dan mau cari pengalaman Untuk reparasi power Head unit Di kita pun bisa Kita membuka Untuk orang-orang yang fresh Dari STM Untuk repair speaker Repair audio Itu kita membuka Installasi Atau punya orang yang Duit yang anggur Gue mau Buka car audio shop nih Dan gue punya Sedikit pengalaman Di kita pun Kita juga open to collaboration Kita sekarang Udah ada Program namanya Experience store Experience store Di mana Dia kalau misalnya Punya tempat Atau punya Satu keinginan Satu passion Untuk mengembangkan Kara audio Di daerahnya Kita bisa Bantu kerjasama Untuk buka experience store Di tempatnya tersebut Nah Yang sangat menarik itu Bro Albed Ada namanya experience store Itu kalau kita boleh tahu bro Sekarang cabangnya Sudah ada di mana bro Kita baru banget Launch programnya itu Tahun lalu ya 2023 Itu kita ada buka Di Bekasi Harapan Indah Di sana kita Buka Asuka experience store Jadi kita pakai Merknya Asuka Kita collab dengan Venom Jadi kita buka Sisi Asuka experience store Di sana kita Terapin Kita dipasangin display Head unit kita Semua Asuka Sama kita Renove Kita renov Jadi bangunannya Juga agak bagus ya Displaynya agak bagus Jadi buat teman-teman Yang memang penasaran Tentang Asuka Ada apa aja sih Barangnya seperti apa Itu bisa visit ke sana Bisa kelihatan langsung Dan di sana kita juga Pasang audionya Jadi ada speaker Subwoofernya Kita kayak udah kasih konsep Ini ya seandainya kamu Spend misalnya 10 juta atau 15 juta Di mobilmu akan seperti apa Kita taruh di sana Oh iya Terus kalau misalnya Kita mau Ibaratnya mau pasang yang 5 juta Mau pasang 10 juta Kita bisa dengerin lah ya bro Bisa dengerin Bisa dengerin Dan itu bener-bener Seperti namanya ya Kita experience Jadi di sana Karena head unit nyala Kita bisa cobain Jadi ketika teman-teman sebelum membeli Sebenarnya udah merasakan Oh ini nanti yang dipasangnya Di mobil gue Ya gitu Jadi itu salah satu Yang kita ingin tingkatkan Adalah experience dari si customer Jadi mereka bisa Sebelum membeli Mereka udah bisa tahu Apa yang mereka akan Dapatkan di mobilnya Iya Nah kebetulan kan Gue dulu kan bisa dibilang Berapa puluh tahun lalu ya Gue juga pernah belajar Soal audio mobil Jadi Pada waktu dulu kan Informasinya gak seperti sekarang ya Kalau sekarang kan Bisa dibilangkan Ada bro Albed Yang bisa ngajarin Kalau zaman dulu kan Ibaratnya sedikit banget sih Orang yang bisa ngajarin Gimana sih cara instalasi audio mobil Nah bro Misalnya gue nih bro Contoh Gue mau mulai bisnis audio mobil Kira-kira Kalau menurut bro Albed Budgetnya berapa sih Untuk buka audio mobil bro Untuk buka workshopnya gitu ya Workshopnya Yang dimulai dari yang kecil dulu lah Enggak perlu terlalu yang besar bro Jadi kalau buka workshop Memang Paling pertama kan kita butuhnya Sebenarnya itu goodwill Goodwill Dalam artian Kita punya network Si supplier Supplier ya berarti Brand-brand yang mau Ngasih barang nih Iya Zaman hari ini kan Banyak orang yang Menggunakan goodwill tersebut Untuk ditukar dengan tempo Namanya kan Yes tempo Betul-betul sekali itu bro Terus open gitu Utang 30 hari sampai 6 bulan 30 sampai 6 bulan Gitu Asal jangan forever Nah dari sana baru Ada namanya Sewa tempat Kalau sewa tempat ini Variasi banget ya Tapi kalau kayak Jakarta ini Gak ada sewa tempat aja Setahun ya Ada yang Sekitar 60 juta Sampai 100 juta lah Oke Seperti itu Kecil dan kurang bagus Itu yang ukuran yang kecilnya aja Starting nya sudah 60-100 Betul Setahun Oke Ya sama Renovasi minor deh Renovasi minor Mungkin ya display Berapa mungkin Bangsa 50 juta Bisa habis 150 juta lah ya 50 itu Sudah paling Konservatifnya Ya minum 50 Mau bagusan dikit ya Naikin 100 Cepat 200 Cepat ya Hayar teknisi Karyawan Kalau tokonya jalanin sendiri Ya kita standby disana Betul Betul sekali Ada satu admin ya Starting 3 orang deh Itu udah keitung Udah bener banget Itu belum ada barang aja Ya paling gak Udah hampir 300 juta 300 juta Belum ada barang Oke Ya sama barang tadi Yang ditempo Dengan goodwill Goodwill Oke 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 Nah Kebanyakan nih Teman-teman kita yang punya bengkel Itu kejebak Di gaya hidup bro Nah mereka ambil barang Dari tempat suppliernya mereka Kemudian mereka jual Kepada customer Itu kan mereka pegang cash ya bro Betul Nah cash itu Kebanyakan itu mereka pakai Buat gaya hidup Nah Kalau misalnya Ibaratnya ada toko Yang ambil sama bro Albet Tiba-tiba Pada waktu penagihan 3 bulan Itu gak bisa dibayar Nah Dari bro Kalau Albet Seperti apa tuh Ya kita Selalu di kita ya Kalau di Karawdeo itu Memang 3 bulan itu umum 3 bulan itu lama loh Teman-teman Lama Kita juga Usahain sebenarnya Yang idealnya Paling gak 2 bulan deh Jangan ada yang molor 3 bulan 4 bulan Sampai 6 Gitu Jangan-jangan Lu beli barang sama bro Albet 9 bulan gak Sampai enak Tapi di kita tuh Juga selalu usahain Oke Namanya barang Kita pasti lihat Kalau udah kejual Usahakan langsung bayar Kalau dari saya Saya selalu kasih saran Adalah money management Money management tadi Kayak bro Ricky Ngomong bener banget Banyak orang tuh Kejebak adalah Oh barangnya udah kejual Tapi karena uangnya masih Gue pegang Enggak sengaja Buat beli yang lain Padahal belinya ini Bukan buat kepentingan toko nih Malah kepentingan pribadi Itu Sebenarnya Apa ya Pengalaman hidup yang harus Masing-masing belajar Gitu Karena itu gampang banget Kejebak Apalagi kalau tabungannya digabung Jadi sebenarnya Rekening toko Divisahin buat Rekening toko Rekening pribadi Buat Rekening pribadi Management laci bro Yang kita ceritakan Dan kalau bisa Dari toko Memang untuk Kita sebagai owner toko Ya tarik gaji deh Ya Setuju Sesuai Ya sesuai Sesuai kekuatannya Sesuai kekuatannya Benar Sesuai kekuatannya Gitu Karena kalau digabung Nanti gak sengaja Kebeli mobil lah Kebeli rumah deh Jadi itu Rempong Begitu waktu Tagian jatuh tempo Uangnya gak ada Ujung-ujungnya Melor ke supplier Biasanya di supplier ini Kita punya satu jaringan juga Yang dimana Udah ada toko yang Udah ada tanda-tanda Nanti Kita bisa info Ke supplier yang lain Yang merek-merek lain Jadi lama-lama Kan sayang Butwill yang bagus Karena urusan beginian Nanti reputasinya Juga jadi jelek Betul Karena Kalau kalian mau mulai bisnis Reputasi itu paling penting Kalau misalnya Kalian menggunakan Uang supplier Untuk gaya hidup kalian Ujung-ujungnya apa Ya nama kalian tercoreng Dan itu kan bisa nyebar ya bro Ya nyebar Nyebar Supply satu Ke supplier lainnya Eh Jangan supply ke dia nih Ibaratnya Paymentnya selalu macet Gitu Sama lah seperti Kayak Gue sama Lung-Lung dulu lah Ya Lung ya Pertama kali dulu Kita mulai Pengkel ya Kita selalu bayar Kita gak pernah tempo sih Dulu malah Kita bayarnya Di depan Jadi cash and carry Orangnya kirim Tiga hari proses Transfer Tiga hari proses Transfer Karena ya itu Kita mau fokus ke bisnisnya Kan dulu kan Kita ya di domo ya Kita mau fokus ke bisnisnya Jadi selalu bayar dulu nih Supplyer nih Cuman ya ada strategi dari kita nih Buat tekan supplier nih Bro gue kan bayar lu Cash lu kurangin lagi dong Pasti dikasih Udah pasti dikasih Karena supplier suka itu Itu bener banget Jadi kayak kita memang Kita justru lebih suka Customer yang bayar cash Di awal ya bro ya Di awal Jadi kita malah lebih willing Untuk kasih keringanan Extra discount pasti Pasti Jadi kalau lu mau extra discount Lu bayar di depan Dan lu udah pasti tuh Duit yang masuk ke tempat lu Itu duit lu gitu Jadi Jadi jangan Kalau lu gak ngerti Financial engineering Udah lah bro Lu gak usah lah bro Bener itu susah lah gitu loh Kalau lu ngerti Oke terserah lu ya Lu udah pinter gitu kan Kalau lu ngerti kayak kita Sama aja kayak kita dulu Duit 10 juta Yaudah beli 10 juta Gitu lu Gak usah aneh-aneh Bayar di depan Barang yang tadinya Diskon cuma 15 Misalnya Ditambahin sama mereka Jadi 18 deh Gue kasih lu deh Karena lu bayarnya Iya Lumayan bro Gila lu itu muternya cepet Gitu loh Tapi paling gak begitu Lu jual laku Lu uang yang dapet Beliin lagi Beliin lagi Betul Dapet cash lagi Dan yang paling enaknya itu Kalau pembayaran lu bagus Pada supplier Lu punya Pembelian itu bisa Lebih banyak gitu loh Misalnya lu Sekali kasih barang Dikasih 20 juta Mungkin kalau pembayaran lu bagus Mungkin ke depan lu ambil 100 juta Juga supplier lu kasih gitu loh Betul Nah Nama baik itu penting banget Dalam bisnis Makanya kita di dalam dunia bisnis itu Informasi-informasi seperti itu Ya Terbuka Jadi kalau misalnya teman-teman Mau mulai bisnis itu Perlu benar-benar Ngerem akan namanya Gaya hidup Nah Kalau misalnya dulu Gue bro Gue kan belajar audio itu At least gue belajar sekitar Dua minggu ya bro Dua minggu Tiga minggu gitu Belajar dari kelas teorinya Kemudian prakteknya Kemudian pasang di mobilnya Itu sekitar Dua sampai tiga minggu Nah Kalau sekarang Kalau misalnya ada nih Teman-teman yang nonton podcast ini bro Kalau mau belajar di tempat bro Albert Itu estimasi butuh waktu Berapa hari atau berapa bulan gitu Oke Kalau di tempatnya Gue Karena kita masih agak fokus Di bisnis running Workshopnya Kita lebih ke arah Di sini training itu adalah Training masang Oh training masang Langsung ya bro ya Masang Jadi Belum training audio Atau sound engineering Atau tuningnya Tapi lebih ke arah masang dulu nih Jadi karena Kenapa Kita mulai dari sana Karena kita lagi berpikir Kita berpendapat bahwa Ketika lu buka toko Lu mesti bisa masang dulu Yes Setuju betul Setuju Karena kita pengen Ketika orang-orang yang nanti Oh gue udah bisa masang Nanti mungkin mau buka toko sendiri Dia paling gak udah bisa pasangin Walaupun tunernya Belum tentu bisa tuning Tapi karena hari ini udah maju Udah banyak DSP Udah banyak teman-teman juga Yang bisa tuning Kita kadang bisa invite Yang memang jago tuning Untuk tuning in Di mobilnya dia Mobil customernya dia Seperti kayak Kolaborasi itu bagus banget Kolaborasi Ibaratnya Kalau lu udah bisa pasang Ya lu tinggal aja Cari teman yang bisa tuning Kemudian kerjasama Jadi Kalau misalnya Kayak proses tuning itu bro Kalau misalnya Ada yang mau belajar Itu butuh waktu Lumayan lama kan Karena tuning itu kan Jam terbang Kuping sama jam terbangnya juga kok Jadi Oh jam terbang Iya kadang Kayak kita nih Oh mau belajar Mau kelas singkat nih Kelas yang 3 bulan Itu sometimes memang Butuh waktu Untuk sampai yang kayak Bener-bener Kayak master Jago Setahun Dua tahun Tiga tahun Punya jam terbang Atau bahkan ada yang Jam terbangnya 10 tahun Seperti itu Dan kalau misalnya Dibilang pada waktu Jaman gue dulu kan Banyak banget ya Kontes-kontes Car audio gitu Dulu sih Gue ibaratnya Mau belajar audio itu Pengen ikutan kontes lah Dimulai dari Dari kontes yang Kelas 10 juta ya bro Iya Kemudian ada yang Kelas Budget yang Sekitar 60 juta Kalau gak salah ya bro Kalau waktu itu Iya Nah kalau misalnya nih Kalau misalnya bro Albert sendiri Sering gak sih Ikut-ikut kayak kontes-kontes gitu Kita termasuk Sering banget Enggak Tapi juga kita masih Exist lah Mencoba untuk Exist Dari merek-merek kita ya Karena kan di kita kan Di PT Intercess ini Banyak multiple brand ya Dari yang Eropa Ada juga brand Yang kita pegang sendiri Kita juga try to Exist Di dalam kompetisi Car audio tersebut Biasa kita pakai In-house workshop Kita ada in-house workshop Namanya Bekja 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 Oh oke Nah disana Ya mungkin setahun Kita pilih ada Satu atau dua kompetisi Dah yang kita ikut Dari sekian banyak kompetisi Yang 20-an atau 50-an kompetisi Yang selingkuran Kita juga pilih-pilih Kita gak gila Kontes juga Kita Juga yang mau ada disana Buat exis aja Supaya si customer kita Bisa merasakan Oh ya ini atmosfer kontes Kita lebih karena Buat customer sih Kasih mereka customer experience Oh iya nih Kamu pasang audio di Bekja Once in a while Kamu bisa ikut kontes Oke oke Lebih karena kita Customer orientednya gitu Sebenernya Bukan kontes orientednya Iya Kalau di kita Kalau untuk kontes Bro Albert Pernah gak ikut kontes Yang ada di luar negeri Atau hanya di Indonesia Masih di Indonesia doang Masih di Indonesia doang Belum pernah Tapi memang kita karena Ada afiliasi di luar negeri juga Kita sering attend Ya nonton lah Nonton Kontes yang Di luar negeri Jadi kayak kita tahu What's going on di China Di Taiwan Di Jepang Dari sisi car audionya itu Karena kita sering visit mereka Makanya tadi kan kayak Bro Ricky di awal Ada ngomong tuh Ini mobil EV Atau elektrik Atau hybrid Kalau pasangin car audio Itu aman atau enggak Sebenernya itu udah Lumrah dilakukan sama China contohnya Mereka kan mobil listriknya banyak banget Dan mereka mobil listriknya juga banyak Yang di modif juga car audionya gitu Jadi Dan mereka ya fine-fine aja Dan merasa aman Secure Jadi menurut gue balik ke Balik lagi ke Bagaimana cara pemasangannya Cara Apa Cara kita melakukan Aplikasinya Di mobil Dan kita Dan bahkan mereka bisa turunin kontes Itu yang menurut gue Wah keren gitu Oke Bro Sebenernya gue ada Ada satu pertanyaan nih Dari Temen gue Misalnya dia mau buka toko Car audio Kota kecil gitu bro Dari bro Albed Ada saran enggak Gimana caranya tokonya itu Ntar pelan-pelan bisa meningkat Kemudian bisa sukses Itu Pemasangannya seperti apa Strateginya nanti seperti apa gitu bro Oke Ini juga based on My experience juga ya Saya ngomong Jadi Kebetulan waktu Aku Waktu gue balik Waktu gue join 2015 itu Kita juga Baru buka toko Jadi ini Gue bisa speak From my experience gitu Buka toko Kita running Operasional Kita pasti penting Perhatikan operasional Tapi lebih penting lagi Perhatikan itu pemasaran Karena kita operasional Bisa bagus Tapi kalau Gak ada customer yang data Percuma gitu Kita pernah ada Masa-masa ya Koriki ya Siapin 3 teknisi Ada admin 1 Tapi mobilnya kosong Sebulan paling Kehitung jari lah Mobilnya Mungkin cuma ada 10, 15, 20 Itu Lu bingung bayar Teknisnya gimana Padahal teknisi jago-jago semua Contohnya kayak gitu Jadi menurut gue Walaupun lu di kota kecil Ataupun di kota gede Penting untuk Tadi Bisa melakukan Promosi Marketing Marketing Betul Waktu itu marketing Yang kita approach Adalah digital Digital Jadi kita Push Menggunakan Google Menggunakan YouTube Seperti itu Jadi Kalau buat Saran buat Yang baru buka toko Please start dari How to attract The customer Entah caranya nanti Dari sisi marketing Digitalnya Ataupun marketing Offline-nya Tapi dengan Limited budget Akan lebih tinggi Efektivitasnya itu Kalau ditaruhnya Di digital Budget marketingnya Tersebut Oke Nah jadi buat Teman-teman yang Kepengen nih Buka toko audio Kalian paling gak Mesti bisa pasang dulu lah Karena kalau misalnya Kalian udah bisa Instalasi suatu audio Kalian kan tinggal masuk Kedalam group ya Iya Group atau forum Nah Nanti disana itu Kalian bisa dibilang Kalian mesti explore Kalian mesti kenalan Sama teman-teman lain Di dunia audio Karena Seperti yang tadi bro Albert bilang Ada orang yang jago Instalasi Terus Ada orang yang jago Pasang Nah Kalian misalnya Udah masuk ke dalam Group tersebut Kalian kan bisa belajar Oke Kalau misalnya Kalian kebingungan Ya tinggal cari lagi Orang yang bisa Ngajarin kalian Tapi at least Gak perlulah Ibaratnya kayak Seperti kita buka Restoran ya bro ya Semuanya udah Mesti restorannya Udah mesti full puris Dapurnya mesti lengkap Timnya mesti lengkap juga Ya kalau misalnya Gak ada yang dateng Ya lumayan tuh Operational Cost hariannya Iya iya Operatnya berapa Jadi ini juga Baru banget ya Gue kayaknya sekitar tahun lalu lah Awal tahun lalu gitu Jadi gue memang Turun ke market Terjun ke kota kecil Yang tadi kayak Kori Gi bilang Gak terlalu kecil sih Kotanya Kota Malang lah Kota Malang ya Oke lah Gak terlalu kecil Agak gede juga Tapi Gue visit ke toko-toko yang Bisa dibilang Gue belum pernah pergi Malah ada di dalam perumahan Di dalam gang Toko-tokonya di dalam gang Iya 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 Tapi mereka ada customer yang dateng Rupanya mereka cara promotenya tadi Di Google Maps Google Maps sama dia Ya dibagusin deh fotonya Testimuninya Dikasih reviewnya bagus Terus Dia ada IG channel Ada Instagram Instagram account Dia mungkin lakukan Posting secara aktif Hashtagnya bener Captionnya bener Jadi waktu gue visit Rupanya di gang gitu Terus ya kita nanya Oh baru buka berapa lama Oh iya baru buka nih Sekitar tahun lalu Pas lagi COVID gitu 2021-2020 Maksudnya Kalau kita dalam Secara bisnis konvensional Berani juga ya Lagi pandemi Tapi bukan di dalam gang Di dalam perumahan Perumahannya bukan perumahan elit Tapi perumahan yang bener-bener kayak Semi kampung gitu lah Tapi mobil bisa masuk Terus ya dia cerita Memang Yang dia punya approach adalah Dia sulit untuk Bertarung atau bersaing Dengan yang toko-toko lama Yang udah 20 tahun 30 tahun Pinggir jalan besar Sudah ternama Tapi caranya dia adalah Menggunakan Digital marketing Dengan ini dia bisa Kick offnya Bisa head start Bisa head start Dibandingin yang udah konvensional Toko-toko pinggir jalan Jadi yang dia saring Adalah Orang-orang yang Mungkin mainnya Instagram Lihat Orang yang scroll-scroll Itu yang dia saring Gitu Jadi dan ini Gue di Malang Ketemu Dua toko yang kayak gitu Di Surabaya Gue ketemu Satu toko yang kayak gitu Itu semua rata-rata Mereka newcomer Dan mereka langsung Approachnya adalah digital Karena dia gak bisa Pakai approach Dengan cara offline Ketika dia toko baru Karena kalau mau Sewah tempat yang dipinggir jalan Kan itu kan Kostinya mahal banget ya bro Ya Oke jadi Bener banget tadi yang Seperti bro Albert bilang Kalau lo mau mulai At least lo mulai dulu lah Gak perlu mulai dengan Kos yang Kalian udah pikirin Wah sekitar ratus juta Kalian mesti keluar At least kalian mesti aktif dulu Dari sisi marketingnya Nah untuk kalian yang mau Belajar marketing kan Zaman sekarang kan Informasi kan sudah bebas banget Kalau dulu kita Zaman kita dulu Belajar digital marketing Kayaknya informasinya Minim banget Kalau gitu Kalau dial up kan bunyinya Tititit Emang paling sering dulu Sentrin ya Pakai MRC Kayaknya dulu Zaman kita masih Ibaratnya Pakainya Masih blackberry ya Ya Zaman itu masih Blackberry Kaskus Kaskus masih boom Kaskus masih boom Modifikasi.com Hari itu masih boom Iya Hari ini emang Informasi banyak banget kan bro Jadi Lu hari ini main sosmed Apa aja nih bro Kalau di kita Di grupnya kita sendiri Kita main Bisa dibilang Hampir semua ya Mungkin di youtube Kita udah Ada dari awal IG instagram Kita dari awal ada Facebook Ya facebook juga ada Kita pasti ada Di google pun Google my business Kita juga aktif Sama tiktoknya Terkir ya gue liat ya Tiktok ya Tiktok kita udah masuk Dari ya Last year Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Ada Terus Kalau misalnya dibilang kan Dulu kan PT.Intersis itu kan Bergerak di bidang Supply Produk Toko-toko ya Supplyer-supplyer Terus sekarang kan bro Kan punya namanya Begja ya Ibaratnya kayak Workshopnya Bisa buat instalasi Ada gak bro Tantangan dari Bisnis yang distribusi Sama Ibaratnya Bikin workshop sendiri Itu kan bisa dibilang Challenge kan beda banget Itu bro Ya ini Challenge nya seperti apa tuh bro Ini Pertanyaannya Very good question Jadi ini bener banget Kata bro Ricky ini Gameplay nya beda Beda banget Gameplay nya beda Jadi ketika kita Supply ke toko Ya kita mungkin Orientasinya Pasti produk bagus Pricing bagus Yes Pricing itu Nomor uang Ya itu ke toko Pokoknya Dia cuma mau tau Produknya oke atau enggak Lu punya fitur bisa apa Sama pricing Pricing nya Mesti menarik Bagus Memberikan insentif terbaik Untuk tokonya dia Toko tersebut Jalan-jalan ya bro Jalan-jalan Incentif Nah tetapi ketika Kita udah mainnya Ke workshop sendiri Kita layanin Si user Customer Nah ini kan udah retail Itu orientasi langsung Customer experience Oke customer Punya pelayanan Seperti apa Kita bisa treat mereka Bagaimana Bagus enggak Terus kita bisa treat Their car Seperti mobil kita sendiri Treat their car As our own Terus mungkin kita Mesti mikirin Cara serve customer Punya kenyamanan Mungkin ruang tunggu Kasih air minum Kayak udah Gameplay nya beda deh Kita memang waktu Di awal bikin Bikin workshop Kita kagok Karena kan first time Kagok gitu Kan gak biasa Kita kirain kan Mungkin kan Kalau biasa Yang dealer kan Taunya Product pricing Ya Sama insentif Ya sama insentif Pakai cara ini Ke customer Customer gak peduli Customer juga gak ngerti Gak ngerti value Dari suatu barang Yang dia tahu adalah Value yang Dipasang di mobilnya Oh mobil gue nyaman Atau enggak Kalau mobil gue nyaman Gue willing untuk Bayar lu 10 juta 15 juta Iya Dia gak mau Oh iya Barang ini murah pak Terbaik dan termurah Tapi kalau pasangnya Dia gak bagus Dia gak kuas Dia gak suka Gak seneng Gitu Karena kan kalau menurut Gue sama Lung Lung Bisnis audio ini Kan suatu bisnis Yang cukup unik Kuping masalahnya Kuping 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 Misalnya gue Suka denger lagu ini Lung Lung belum Suka denger lagu itu Dan bisa dibilang Ya suara Genre musiknya Kan juga beda-beda Nah Kuping ini Kuping 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 Ada gak bro Standar khusus Ibaratnya Oh suara gini Yang enak Suara gini gak enak Suara gitu gak enak Nah itu kan bisa dibilang Kan beda-beda juga Range harganya Dari yang harga murah Harga yang menengah Atau yang harga yang tinggi Gitu Tapi kan Ibaratnya gue Contoh customer Yang ibaratnya punya uang Gitu Nah kalau misalnya gue Ketempat bro Albert Gimana caranya gue bisa Mendapatkan audio Yang harganya Ibaratnya cukup Menengah Tapi suaranya Udah bisa dibilang Kelas atas Jadi kalau di audio itu kan Memang ada Kuping kan ada seleranya Speaker ini pun Atau audio pun Biasa ada karakternya juga kok Karakternya Ada karakternya Oh iya mungkin ada karakter yang Lebih tajam Atau yang lebih kering Atau yang lebih basah Kayak gitulah Jadi Memang kalau mau dibilang Standar Sebenarnya Para audio workshop ini Punya standar kompetisi Kompetisi Ya Tapi biasa Kalau memang kita tokonya Maunya customer oriented Biasanya yang kita dengerin Adalah standarnya customer Gitu Jadi biasa Kadang tuh Si customer tuh Suka malu juga Ngomong sama si toko Oh gue sukanya Gue suka denger lagu ini Gue maunya Kayak gini suaranya Suka malu Atau sometimes Customernya juga gak ada idea Udah ngikut aja deh Terserah yang si Yang punya toko Yang tuningnya bikinin apa Gue ngikut aja Tapi kadang kalau memang Yang bisa kayak Kayak gue kan Gue sendiri kekawel nih Misalnya Gue bilang enggak Gue biasa dengerinnya Misalnya lagu hip hop Atau lagu pop Atau lagu dangdut misalnya Terus tellin dong Gue punya speaker Untuk buat Main lagu dangdut Nanti baru dicariin sama dia Karakter speaker yang cocok Untuk lagu dangdut tersebut Atau lagu pop tersebut Oke gue mau yang Lagu pop barat Atau pop mandarin Dia akan pilihin Oh iya nih Speaker yang ini Bisa mensupport Banyak instrumen Banyak instrumen Jadi dia pasangin Dia tuninginnya pun Dengan memang yang Sebutuhnya gue Nah terus Ketika dia udah selesai Tuning pun Customer itu sebenarnya Punya hak loh Untuk kayak ngomong Eh mas Atau kok Ini kayaknya high nya Agak kurang nih Gue minta naikin dikit Atau bass nya gue Berasa terlalu Gede Gua minta tolong Empukin dikit Nah itu sebenarnya Customer itu punya hak Karena kita Sebagai workshop Kita melayani Pasti ujung-ujungnya adalah Kemauan customer Iya iya Itu Oke Jadi buat temen-temen yang Punya Mobil dan Kalian mau Ibaratnya melakukan Perbaikan dari sisi audionya Ya mending kalian jangan malu-malu lah Ya contoh deh Kayak misalnya gue Kalian gue sukanya musik koplo Lo belum sukanya musik dangdut Gitu Ya udah Tinggal ke tokohnya Bila Lu Gue suka musik koplo Lu suka musik dangdut Ngapain kalian malu Gitu Kalian nyaman dalam mobil Benar Soalnya orang Suka Oh iya Mungkin buat orang yang Belum tau ya Standar musiknya Si kompetisi Sometimes Bisa jadi gak cocok Buat kuping kita Betul Karena kan kompetisi ini Ibaratnya kayak perfect sound Bukan perfect sound Maksudnya memang udah Distandarisasi Punya suara Tapi kadang di kuping kita Untuk jangka waktu yang lama Kita di Jakarta kan Di mobil kan 2 jam 3 jam Dengerin tuh bisa Belum tentu nyaman Capek gitu Atau berasanya Terlalu overtiring gitu Jadi Sampai kita mesti ngomong Sama si yang punya Eh sama yang ngetuningin Enggak ini gue buat daily drive Gue buat daily drive Gue mungkin sehari Di mobil bisa 2 jam Gue sukanya yang Yang sesuai musik gue aja deh Koplo tadi misalnya Kayak lung-lung sukanya koplo Nanti dia akan setelin Itu bener-bener Totally fine kok Dan orang Biasa yang punya toko Bisa terima Kalau kita minta seperti itu Jadi kalau lu orang yang Yang gak ngerti Ya jangan Belagu Soalnya bener Kuping tuh bisa capek loh Dengerin loh Lu percaya-percaya loh Apalagi di ruang tertutup Yang memang kecil Dan ketika lu dengerin Too hard Ya kuping lu yang capek Dan ujung-ujungnya Lu gak enjoy gitu Why? What for? Gitu kan Makanya Ya begitu deh Dan Apa ya bro Sekarang kalau misalkan Dilihat customer lu Itu generasinya apa nih bro? Millenials apa gen Z? Kita punya customer Yang retail ya Retail workshop Kita banyakan Millenials ke Millenials ke Mungkin masih masuknya Di Gen X Millenials gen X Jadi masih ke atas Jadi ya 30 up deh 30 up Oke 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 Yang gen Z masih jarang Yang gen Z masih jarang ya Makanya soalnya Gue denger-deger juga gen Z Tidak terlalu memperhatikan Quality of audio Sepertinya iya Sepertinya iya Yang paling bawel adalah Baby boomer Kalau quality of audio Bener Iya kan? Iya Boomer semuanya Itu aneh gue gak tau kenapa Lu orang boleh tulis di kolom komentar Di bawah ini Lu orang tuh suka Audio tuh se bawel apa sih Dan umur berapa maksudnya Ya terus aja Gue umur berapa gitu kan Karena emang bener-bener Menurut gue juga Berdasarkan kita dari survey juga Data customer-customer kita juga Di dokter mobil sendiri juga kan Apa namanya Untuk baby boomer itu Untuk audio dan kenyamanan Itu wujud-wujud yang ampun Iya iya Itu kelas ampun loh Bener-bener kelas ampun Dari kaca film Dari jog Dari AC Kemudian Apalagi audio ya Yang dia dengerin ya Terus setirnya berminyak dikit Itu bisa komplain Gen Z Almost don't care Almost don't care Bener-bener don't care loh Mereka lu Yang penting bersih rapi udah Aman gitu kan Boomer lebih banyak demand lah Betul Tapi Iya dia paling banyak duit bro Sekarang Lu audio mobil Lu jangan ke tempat audio mobil Expect to spend 400 ribu ya bro Ya gak ada Gak mungkin bro Gitu kan Lu audio mobil tuh Yang bagus Apalagi kalau lu dari nol ya Lu head unit juga lu ganti Eh lu siapin 20 juta lah Itu not an understatement lah Itu lah Gak mungkin bro Kecuali ya lu maunya Oke nih Gue mau paket ini Tapi lu nyicil Bulan ini gue head unit dulu Mulan depannya speakernya Itu oke gitu loh Itu juga bisa gitu kan Nanti at the end of the day Baru panggil tunernya Di tuningin satu kali Itu bisa banget Tapi ya lu jangan expect Keluar duit basket size-nya Kayak ganti oli bro 450 ribu 600 ribu Enggak Mereka basket size-nya Gede banget Dan lu bisa kaget-kaget Untuk orang Untuk baby boomer Yang memang punya duit Dan punya preference Itu mereka bisa keluar 80 juta Fine-fine aja kan Bagi mereka kan Iya fine Pokoknya di atas gocap Di atas 50 juta Mereka masih oke Di atas 50 juta Mereka masih oke Karena memang mereka Bener-bener mementingkan itu Dan Gen Z Suruh ngeluarin Untuk audio 50 juta 50 juta Tuh Tau tuh semua tuh Udah-udah sejumanya Gak mungkin Mendingan gue liburan Kalau lu Kata-kata Ini kan gue healing Staycation Iya Beli pami lagi tuh Ya korono Iya Bener-bener Tapi emang begitu sih Market-nya memang begitu kan Dan itu surprisingly Makanya kan kita juga harus Beradaptasi ke situ Lu ada planning apa gak Untuk Gen Z ke depannya Karena Gen Z kan All about interaction All about participation Iya Dan ada satu Apa ya Perubahan pola lah Shifting Dari sisi behavior Si konsumer ini adalah Kalau Tadi yang lu bilang Si Boomer Atau si Gen X ini Mereka willing to spend Dan mobilnya pun Ya lo oprek silahkan Diinepin gak apa-apa Tapi kalau Gen Z Atau yang sekarang Millennial Even starting dari millennial aja Mereka udah Satu Gak terlalu mau dioprek Yang kedua Muanya cepat Ya cepat tuh Muanya praktis Cepat Kalau bisa gue Tinggal mobilnya Gue pergi ngopi sebentar Gue balik Selesai Cappuccino gue segelas selesai Gue balik Lo udah selesai Padahal minum Cappuccino aja Waktunya Less than 30 minutes Jadi itu memang Challenges Yang harus kita Bisa Anggap sebagai Opportunity Buat Toko-toko yang Konvensional Ini menjadi challenges Tapi kita sebagai Entrepreneur Yang saya lihat adalah Kita mesti kayak Coba pikirin caranya Gimana bisa pasang mobil Cepat Tapi tidak mengurangi kenyamanan Nah ini sebenarnya adalah Strategi kita untuk menghadapi Si Gen Z ini Ya udah pasangnya mobil cepat Masuk Satu jam dua jam Kalau bisa kelar Mungkin bikin plug and play Atau bikin tuningannya Udah di Preset Seperti itu Nah kalau misalnya Kayak orang seperti gue Ini kan bisa dibilang Orang-orang jadul Gitu ya Gue ini ibaratnya Kalau misalnya Mau beli sesuatu yang Buat mobil gue Kayak speaker Kayak head unit Gitu-gitu Gue tuh paling anti Beli di online Kenapa? Karena ya Pengalaman gue Malung-lung Ini ibaratnya kan Udah ke Cina Udah kemana Udah kemana Itu kan Bisa dibilang Brand palsu Itu kan banyak banget Misalnya brand yang Cukup punya nama lah Kita gak bisa sebutkan Brandnya ya Dan ternyata Itu di online Itu harganya murah Dan banyak orang kan Tergiur ya Beli di online Murah Terus kemudian Bawa ke toko Pasang Gitu loh Nah Kalau orang-orang kayak gue Gini Itu gak bakal lah Beli di online Kenapa? Gue mendingan dateng Ketokonya langsung Gak apa-apa Gue spend ibaratnya lumayan Tapi yang penting Kualitasnya original Dan ada yang saya jawab Saya yang jawab ya Iya Karena kalau misalnya Kalian ibaratnya Pasang di toko Yang abal-abal Tempatnya juga Ibaratnya Ya sorry dulu lah Ibaratnya pemain baru Gak jelas Itu kan asuransi Garansinya gak ada Iya Nah kualitas kabel itu kan Penting banget ya bro Bener Kualitas kabel Ibaratnya Instalasinya Pasangnya gimana Kadang-kadang Orang-orang yang Bengkelnya Ibaratnya yang baru mulai Itu kan asal-asal aja Jumper gitu ya Iya jumper Tiba-tiba itu kan Bisa konslet Tiba-tiba Gak safe lah Iya Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Dari bro albet Kalau misalnya Untuk orang-orang kayak gue Ibaratnya yang gak mau Beli di online Pengennya dateng langsung Ketempatnya bro albet Itu kan bisa dibilangkan Ada paket-paket khusus ya bro Iya Yang dari harga 10 juta Jadi Memang tadi yang kayak Bro Ricky yang cerita Ada barang yang gak original Atau bahkan kawai Itu Itu it happen Di kita juga Dan apalagi kan kita Mengageni barang-barang Yang lumayan high-end lah Contohnya Gue sebut merek Gue sendiri gak apa-apa gitu Kayak Contohnya kayak Dine Audio Dine Audio Betul-betul Kalau BYD ini yang baru keluar Ini kan semua tuh Bawaannya Dine Audio kan Nah itu di Indonesia Kita yang pegang Jadi Dine Audio ini Kalau di China itu Dia bisa dibilang Brand high-end nomor 1 Kalau di China Secara market share Secara market share Dia nomor 1 Karena market share Nomor 1 Jadinya Banyaklah tembakan KW Jadi mungkin Speaker antar-berantar Dikasih label Dine Audio Di China Di China sendiri Karena Hukumnya mungkin kuat ya Rata-rata Si yang barang Palsu ini Yang pengedar Itu Ditangkep-tangkepin Ditangkepin Tapi kan Yang gak kena tangkep Akhirnya barangnya Dimuntahin ke Asia Tenggara Muntahin Asia Tenggara Dan Dampaknya tuh Satunya tuh Ya ke kita juga Jadi tuh banyak tuh Barang yang Antara paralel impor Kalau gak Palsu Iya Betul Tapi Kalau di kita Cara kita menanggulanginya Adalah Oke pokoknya Untuk barang-barang Yang kita edarkan Secara resmi Kita ada Siren number khusus Ada sticker khusus Memang ada Secara impor Masuk ke kita resmi Bayar beanya Ya itu kita jamin Oh barangnya pasti baru Barangnya bukan KW Dan barangnya memang Under warranty kita Seperti itu Jadi buat temen-temen Yang memang cari cara audio Apalagi yang branded Yang high-end Kalau yang buat asal bunyi Bebas deh Terserah Tapi kalau yang udah nyarinya Jangan nanti udah barang yang high-end Contohnya kayak Dina Audio Malah dapetnya Yang gak sesuai ekspektasi Palsu Palsu Kesannya Oh iya gue dapetnya Good deal nih Steel deal Beli barang 20 juta Dengan harga 10 juta Tapi sebenarnya Actually lu woncos Yes No It doesn't happen No no It doesn't happen Jadi Please do your research Secara benar Secara bagus Tapi ujung-ujungnya Juga cross check Ke kita Sebagai Atau orang lain pun Yang memang memegang merek tersebut Benarkah barang ini asli atau enggak Nah Kalau misalnya Teman-teman boleh nanya bro Itu bro albed Selain Asuka Selain Dina Audio Itu ada pegang brand-brand Apa aja untuk di Indonesia ini Kita Kalau untuk head unit Kita ada kayak Asuka Ada Mirai Kalau misalnya kayak Ampa Power Amplifier Itu kita Yang lumayan Bagus Dan ternama itu kayak Subco Subco Terus kayak speaker-nya itu Ada ScanSpeak Arak Audio Dan Audio Ini yang merek high-endnya ya Tapi yang merek yang BBI-nya Bangga Bota Indonesia-nya itu Ada kayak Momentum Intersys Wah Pusing gue lalu Brandnya banyak banget ya Banyak-banyak Kebetulan Di PT kita memang Legacy-nya itu Banyak brand Kita multiple brand Di atas Ya belasan lah ya Tapi Belasan brand Wow Tapi memang itu Secara misi Misi perusahaan Kita mau mengusung Bahwa si customer Kebutuhannya apa Kita bisa sediakan Kayak all in one solution Oke one stop solution Jadi oke Lu kabelnya Lu butuh kabel apa Ini gue punya kabel Yang dari kita juga Kita sediakan Lu butuh apa Lu perdam Kita punya noise skill Lu butuh Mungkin fuse Butuh bahkan fuse-nya Sekernya pun Kita sediakan juga Ada intersease Seperti itu Kalau gue gak salah Temen-temen audio Itu kan bisa dibilangkan Punya Punya stock frame Ya bro Karena kan head unit Mobil dulu kan beda-beda Ya Frame-nya juga beda Kalau Honda juga Frame-nya beda Kalau misalnya sekarang itu Frame-frame itu Masih ada gak bro Untuk mobil-mobil baru Seperti sekarang Masih Masih ada Jadi Mobil-mobil sekarang Rata-rata kita Masih punya frame-nya Kayak Karena banyak mobil ini Masih butuh Diganti head unitnya Kalau mereka masih ada kebutuhan Ganti head unit Kita bisa sediakan frame-nya Ya Mungkin Hampir 90% punya mobil Yang ada di market sekarang Kita punya frame-nya lah Oke Nah selain misalnya Untuk frame Untuk head unit Untuk speaker Dan lain-lain kan Yang paling menarik itu Kalau kalian pasang audio Itu kan kalian biasanya Juga pasang sensor parkir ya Dan apalagi kan Sekarang kan Sensor parkir udah cukup canggih ya Ada namanya 360 ya bro Kalau gak salah ya Oke Kamera 360 360 Di tempatnya bro Albed ada jual gak itu Kamera 360 Ada Jadi Ya kamera 360 Ya kita kalau di luar Itu bilangnya AVM tuh Round view monitor Round view monitor Tapi kalau di bahasa lokalnya Itu kamera 360 gitu Itu ya kita jual Jadi Kita sebenarnya Juga berkaca Sama negara tetangga sih Jadi gini Kita kan Liat nih Kayak China Mereka umum tuh kamera Round view monitor Dash cam Thailand Dash cam tuh Dash cam Dash cam juga Thailand juga umum Mungkin kayak Malaysia Singapura Itu kayak umum banget Jadi kita Tinggal mengadopsi aja Yang sepertinya Di negara lain Negara tetangga yang lebih maju Udah duluan Nah contohnya Kayak tadi Around view monitor Sama kamera Sama dash cam ini Ini kita Juga mulai Pasarkan secara masif Disini Karena kan ini Conscience nya Kesadaran dirinya Udah mulai Naik Orang-orang Jadi kalau dulu ini Kalau kolonglung sama Kau Ricky perhatiin Kalau dulu tuh Orang yang parkir Yang gak ada kamera mundur Dibilangnya tuh gini Enggak lah Gue gak butuh kamera mundur Pasti kan orang Gue gak butuh kamera mundur Gue udah biasa Parkir Atret Bisa berasa Udah Jarak 3 cm Ape 5 cm Dulu kan Bisa dibilang kan Setor parkirnya kan Yang bunyi suara doang bro Seperti itu kan Atau jeduk Udah nabrak Oh iya kena tuh Jadi Tapi pada saat itu Kita setengah mati tuh Tawarin kamera mundur Kadang orang-orang bilang kan Enggak Gue biasa Gue gak pake Kamera mundur juga gak apa-apa Tapi kenyataannya hari ini Semua orang pada pake Nah dan sama halnya Ketika si kamera 360 Atau AVM ini 5 Oh iya 3 tahun yang lalu Pada orang bilang Enggak lah Gue gak butuh Kamera 360 Gue juga tau di kiri Depan ada apa Tapi sekarang makin lama Malahan mobil keluaran pabrik Semua rata-rata udah kamera 360 Nah jadi ini sebenarnya Trendnya tuh akan seperti Inilah keliatan Jadi sebenarnya kita sediakan Around view monitor Dashcam Walaupun orang-orang yang Ditawarin dashcam Masih bilang ya Enggak lah belum butuh Mainan tuh Karena kalau misalnya Gue ke Cina Gue ke luar negeri Rata-rata orang itu Pake dashcam Jadi kalau misalnya Nabrak itu keliatan Yang salah siapa Itu bisa menjadi bukti di polisi Tapi kan kalau di Indonesia Kayaknya Di temen-temen kira Masih awam banget ya bro Iya Dianggap mainan Anggap mainan Buat nanti Boat touring katanya gitu Padahal ini Sebenarnya Safety features Menjaga kita Bahkan lu perhatiin Kalau kayak negara-negara Kayak taiwan gitu ya Truk-truknya aja Semua udah kamera 360 Kayaknya mereka udah Regulasinya bahwa Lu mobil besar Harus kamera 360 Di kita Pertaminanya Apa Trailernya kan Masih kurang kamera 360 Sebenarnya Which is menjadi Ya satu Harusnya mereka regulasi Nah paling gak Kalau misalnya Kalian pake kamera 360 Ada kucing lewat Itu kalian bisa Bisa liat bro Bisa liat Bener Bener Apalagi mobil kita kan SUV MPV Tinggi kan Di belakang ada Anak kecil Amit-amit lagi jongkok pun Kita gak keliatan Setuju Setuju sekali itu Nah buat safety itu Ingat ya Penting banget Terakhir closing statement Dari bro Albed Kalau misalnya temen-temen Ibaratnya Untuk pemain di luar sana Yang sudah punya bisnis Berhubungan dengan audio Atau pengen mulai bis audio Nah Boleh gak kita minta Sarannya Saran lah Dari bro Albed Untuk temen-temen di Iya Bisnis kar audio ini Masih menarik Kalau yang Saya lihat ya Jadi bisnis kar audio ini Walaupun mungkin Lagi agak Ya stabil aja gitu Kayak Ya gak Gak sangat Wah Tapi gak sangat parah Stabil Tapi buat temen-temen Yang mau main kar audio Bisa coba Dari kecil dulu Kita coba trial Kita coba Build reputation Kita coba Jangan lupa Marketingin pemasaran Dan yang paling penting Hari ini adalah Bagaimana kita bisa Create customer experience Customer experience Karena customer experience itu penting Dia akan mengingat bahwa Oke Ketika saya masang kar audio Di tempat ini A atau B atau C Dia akan ingat bahwa Oh saya dapat pelayanan Yang sesuai harapan saya Sesuai ekspektasi saya Sesuai dengan yang saya bayar Itu yang harus kita build Dan tentu memang Yang namanya bisnis ya Kita gak selalu Apa Gak selalu Mulus Mulus Lancar gitu Iya Bukannya Langit biru dan pelangi gitu Tapi akan ada hujan Badai Kemarau Itu part of the game Yang harus kita hadapi Sebagai pebisnis Sebagai entrepreneur Ya mungkin pesan saya sih Buat temen-temen yang memang ada Pertimbangan buat Tarjan ke kar audio Itu aja Silahkan masuk ke dunia kar audio Karena dunia kar audio ini Tidak menyusut sama sekali Ini masih dunia yang sangat menarik Untuk kita eksplor Ya Apalagi untuk Perkembangan hybrid dan EV Kar audio masih kepake banget Masih kepake banget Dan hanya anda-anda yang Untuk belajar sama expertnya Yang boleh Masang disitu Karena Lu salah bongkar Salah pasang Itu baterai angus Atau jebluk Wah lu urusannya sih Repot 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 Baterinya lumayan loh Untuk hybrid sama EV Tapi udah bisa dibuatbaiki Sekarang dengan denger Di Indonesia Oh Iya Di ada Ada ya Ada ya Udah bisa dibuatbaiki Katanya Katanya Menarik Menarik Kalau kita kan gak perbaikin Kita ganti sel yang rusak Itu domo hybrid Itu domo hybrid Mengganti sel yang rusak Kalau sel yang udah rusak Buang bener Itu Cuman ya gitu lah Di domo hybrid Jadi diganti selnya Tapi yang paling gak Ibaratnya Ganti segelon dong Betul Biasanya sih kita Gituin sih Nah Untuk episode Dua 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 Podcast Kali ini Kita sudah banyak Belajar dari Koko Albert Yang perusahaannya Sudah berkecipung Di dunia audio 22 tahun Wah Lama ya Gitu sih Bener-bener Ngeri Ngeri Lamanya sih Ngeri Jadi Kalau lu orang Kepengen Hubungin Kita kasih kontaknya Di bawah ini Dan silahkan Dibaca Dan silahkan Comment-comment Supaya Kita juga tahu Feedback-feedback Dari lu orang Oke mungkin Sekian dulu Dari kita Domo Podcast Kali ini Thank you Thank you Jangan lupa subscribe Like dan comment Di Youtube-Youtube kami Thanks Bye-bye Bye-bye Terima kasih.